Polda Jambi hingga saat ini masih menahan David, dosen tersangka kasus penganiayaan mahasiswa unja. Saat ini Polda Jambi telah menerima surat permohonan pencabutan laporan yang ditandatangani oleh pihak pelapor dan terlapor karena telah berdamai. Setelah memastikan proses hukum kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas unja yang mencerat oknum dosen atas nama David berlanjut, Polda Jambi saat ini telah menerima surat pencabutan laporan oleh pihak pelapor. Hal ini diakui oleh Direktur Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira, yang mengatakan bahwa pihak telah menerima surat permohonan pencabutan laporan yang ditandatangani oleh pihak pelapor dan terlapor karena telah berdamai. Pihaknya saat ini masih mempertimbangkan permintaan pencabutan laporan tersebut. Selain itu, Andri juga mengatakan bahwa hingga saat ini oknum dosen unja tersebut masih ditahan di Mapolda Jambi. Saya sampaikan bahwa berkas sudah tahap satu minggu lalu. Tadi ditanyakan apakah memang ada permohonan? Ada permohonan tersebut. Ya, permohonan tersebut ada. Tapi saat ini berkasnya sudah tahap satu dan permohonannya sedang kami pertimbangkan dan juga kami laksanakan nanti mekanisme pencabutan. Kalau suratnya itu diterantangani oleh kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak yang bersegara. Diberitakan sebelumnya, mahasiswa disabilitas Prodi Porkes Unja Artur Widodo melaporkan dosennya setelah dianiaya karena salah paham saat minta izin untuk tidak mengikuti ujian akhir semester. Setelah laporan diproses, akhirnya Polia Jambi menetapkan oknum dosen atas nama David sebagai tersangka dan langsung dilakukan pendahana. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.